Intro Kekayaan imajinasi dituangkan secara visual dengan indah di film ini Bayangkan jika planet bumi punya kembaran Begitu dekat hingga berbagi atmosfer yang sama Tetapi masing-masing punya gaya gravitasi berlawanan Lalu dua anak manusia dari planet atas dan bawah ini saling jatuh cinta Dan bergulirlah cerita tentang upaya mereka melawan gravitasi demi cinta Dan inilah upside down Tanpa berlama-lama lagi mari kita simak alur cerita filmnya Check it out Film dimulai dengan Adam menceritakan tentang tata surya yang unik Mempunyai dua gravitasi yang dimana planet kembar tersebut berputar mengitari satu matahari Dan kedua planet ini mempunyai kekuatan gaya tarik menarik Dan kita kembali ke jaman kegelapan antara dua dunia ini Ketika berhubungan antara dua dunia Sangatlah berbahaya dan benar-benar terlarang Jika salah satu dari mereka kedapatan Mata akan dipenjarakan terkecuali dengan pengecualian Kehidupan antara dua dunia ini bagikan bumi dan langit Yang dimana dunia atas memiliki kehidupan kaya dan makmur Dan dunia atas begitu bersih Sedangkan di dunia bawah jauh dari kata kaya dan kemakmuran Dan penampakan dunia bawah begitu kotor Karena keadaan dunia bawah jauh dari kehidupan dunia atas Maka dari itu dengan terpaksa penghuni bawah terbiasa mencuri ke dunia atas Meskipun nyawa taruhannya Demi bertahan hidup kais Satu-satunya tempat yang resmi antara dua planet yaitu Transwall Yang dimana Transwall ini adalah perusahaan besar dari dunia atas Yang menghubungkan antara dunia bawah Adam tinggal di rumah yatim setelah orang tuanya meninggal ketika terjadi ledakan besar di pabrik minyak Transwall Dan ledakan itu menghancurkan sebagian kota Di akhir pekan Adam selalu mengunjungi bibinya yaitu bibi Becky Satu-satunya keluarga yang dimilikinya Mereka selalu menghabiskan waktu bersama di akhir pekan Becky pun memberikan Adam ilmu pengetahuan kuno tentang serbuk merah Yang dimana ilmu pengetahuan itu diperolehnya dari turun temurun Dan dari situlah Adam mengeleksi serbuk merah Yang dimana hanya bisa didapatkan dari lebah merah muda Dan lebah tersebut hanya bisa ditemukan di tempat terlarang antara dua dunia Suatu hari Adam pergi ke suatu tempat yang begitu jauh dari biasanya Adam pun mendaki lebih tinggi Hingga melewati awan-awan antara pertemuan dua dunia Dan hari itu merubah hidup Adam selamanya Singkat cerita Adam menerbangkan pesawat mainannya ke dunia atas Mengingat Adam berada di bukit tinggi Yang dimana bukit tersebut merupakan pertemuan antara dua dunia Alhasil pesawat mainan Adam mendarat ke dunia atas Dan pesawat mainan Adam ditemukan oleh seorang perempuan dari dunia atas Yang bernama Eden Dan sontak Adam memanggil perempuan tersebut Dan disitulah pertemuan pertama antara Adam dan Eden Hari demi hari Adam dan Eden semakin akrab dikarenakan mereka selalu bertemu Dan di suatu hari Adam pun melemparkan tali ke dunia atas Dan Adam pun menangkapnya dan mengikatkan tali itu di tubuhnya Kemudian Adam menarik Eden ke dunia bawah Mengingat gravitasi dua dunia tersebut berlawanan Sehingga butuh tekanan yang kuat untuk menarik Eden ke dunia bawah Sesampainya di dunia bawah Mereka pun melakukan lompatan dari bukit ke bukit lainnya Dengan cara saling tarik menarik Tentu saja mereka berdua tidak terjatuh Karena mereka masing-masing mempunyai gaya gravitasi yang berlawanan Yang dimana gravitasi Adam tertahan oleh gravitasi Eden begitu pun sebaliknya Dan mereka pun merasakan kebahagiaan Tidak lama kemudian mereka mendengar suara tembakan Ternyata suara tembakan itu berasal dari sekelompok kepolisian dari dunia bawah Sontak mereka berdua secepat mungkin menuju bukit untuk mengambilkan Eden ke dunia atas Namun Adam pun tertembak di bagian langan Sehingga tali tersebut terlepas dan membuat Eden terjatuh dengan ketinggian Dan mengakibatkan kepala Eden terbentur di bebatuan Adam pun berteriak Karena melihat Eden tidak berdaya dan mengira Eden meninggal Adam pun ditangkap dan dibawa ke rumah bibiknya Mengingat peraturan yang begitu keras antara dua dunia Maka rumah bibiknya dibakar Kemudian Adam dan bibiknya dipisahkan dari tempat yang jauh Adam pun sangat terpukul akan hal itu Karena keluarga satu-satunya yang dimiliki hanyalah bibi Becky Hari itu adalah pertemuan terakhir antara Adam dan bibiknya Sepuluh tahun kemudian Adam memulai hidup barunya tanpa bibi Becky dan tanpa Eden Dan Adam mempelajari buku yang pernah diberikan oleh bibiknya Yang dimana buku tersebut terdapat ilmu pengetahuan kuno tentang serbuk merah muda Dan dari situlah Adam mencoba membuat penemuan krim awet muda dari serbuk itu Adam pun kini bekerja di tempat Albert Yang dimana tempat tersebut hanya beranggotakan tiga orang Yaitu Albert, Pablo, dan Adam sendiri Tempat itu sering dijadikan Adam untuk meriset penemuannya yaitu krim awet muda Tidak lama kemudian Adam mendengar nama Eden disebut di program televisi Tontak Adam menoleh dan melihatnya Dan ternyata dia adalah Eden Dan Eden kini bekerja di perusahaan Transworld Adam pun bahagia karena ia mengira Eden sudah meninggal setelah kejadian di bukit itu Semenjak itu Adam berniat untuk bisa bekerja di perusahaan Transworld Agar bisa bertemu kembali dengan Eden Namun tidak mudah untuk bekerja di perusahaan tersebut Adam mencoba membuat proposal ke perusahaan Transworld Tentang penemuan krim awet muda itu Meskipun penemuan tersebut belum 100% berhasil Namun Adam tetap mengajukan proposalnya Dan akhirnya Adam pun diterima bekerja di perusahaan tersebut Namun di lain sisi Albert dan Pablo keberatan akan hal itu Karena Albert tidak rela jika penemuan Adam diambil adik dengan perusahaan Transworld Adam pun memberikan pengertian kepada Albert bahwa ini semua saya lakukan karena cinta Dan akhirnya Albert pun mengerti perasaan Adam mengingat Adam dan Eden sudah terpisahkan selama 10 tahun Kesokan harinya Adam mulai bekerja di perusahaan Transworld Dan Adam pun berkenalan dengan karyawan lainnya yang berasal dari dunia atas yang bernama Bob Tentunya pemandangan tersebut terasa aneh Dikarenakan manusia dari dua dunia tersebut dipertemukan dalam satu ruangan Yang tidak dipisahkan dengan atap Tetapi keduanya tetap berada di dunianya masing-masing Karena adanya dia gravitasi yang berlawanan Dan ketika Adam berbicara dengan Bob Adam harus menoleh ke atas sehingga dapat bertetapan Dan begitu pula dengan Bob Dari kedua Adam bekerja di perusahaan Transworld Kemudian Adam dan Bob berbincang-bincang di ruangan santai Keduanya pun saling menoleh ke atas untuk berbicara Tidak lama kemudian Bob meminta tolong ke Adam untuk diberikan perangko dari dunia bawah Karena Bob adalah pengoleksi perangko dan Adam pun menyetujuinya Dan meminta Bob untuk menghubungkan dengan Eden dan Bob pun menyetujuinya Dari ketika Adam bekerja di perusahaan tersebut Adam pun mengumpulkan peralatan kerjanya yang dimana peralatan itu disediakan dari dunia atas untuk pekerjaannya Namun Adam menyembunyikannya di ventilasi Entah rencana apa yang dibuat Adam tidak ada yang tahu Kemudian Adam pun memberikan Bob perangko tersebut dan Bob bahagia Setelah itu Adam meminta baju dari dunia atas dan Bob pun menyetujuinya Dari keempat Adam bekerja di perusahaan tersebut Adam mencoba menelpon kantor Eden dan menyamar sebagai Bob Namun Eden tidak berada di kantor Namun teman Eden menyarankan untuk ke ruangan Eden besoknya dan Adam pun menyetujuinya Kemudian Adam pun ke tempat Albert untuk dibuatkan alat untuk ke dunia atas Dan Albert pun memberikannya rompi namun resiko tersebut terlalu besar Karena alat itu akan terbakar jika terlalu lama di dunia atas Kesokan harinya Adam pun memulai rencananya untuk ke dunia atas menemui Eden Dan ia pun memakai rompi buatan Albert Dan ternyata peralatan yang dulu disembunyikan Adam di ventilasi sebagai alat punya imbang Sehingga ketika Adam berada di dunia atas Ia tidak akan terjatuh karena peralatan tersebut menahan gravitasi Adam Sehingga gaya gravitasi yang dihasilkan seimbang antara Adam dan peralatan itu Singkat cerita Adam berhasil menyusup ke dunia atas dan bertemu dengan Eden Adam pun begitu bahagia dapat bertemu kembali secara langsung Namun tidak disangka ternyata Eden tidak mengingat Adam Adam pun heran dan teman kantor Eden mengatakan bahwa Eden amnesia semenjak kecelakaan di bukit itu Adam pun berusaha membuat Eden mengingatnya namun Eden tidak mengingat apa-apa tentang Adam Disini Eden tidak mengetahui jika Adam dari dunia bawah Tidak lama kemudian peralatan yang dipakai Adam mulai terbakar Dan Adam pun langsung berlari menuju toilet untuk menyeramnya dengan air Dan Adam pun kembali ke dunia bawah Dan keesokan harinya Adam pun kembali bekerja seperti biasa dan tiba-tiba pengumuman dari perusahaan Transworld menyatakan bahwa Bob dan sebagian keriawan lainnya dipecat karena tidak diperlukan lagi di perusahaan tersebut Bob pun kecewa dengan keputusan itu Sebelumnya Bob meninggalkan perusahaan Bob memberikan kenangan-kenangan untuk Adam berupa ID card dan alamat rumah Bob berserta barang-barang lainnya Tidak lama kemudian Eden menelpon Adam untuk bertemu kembali di suatu cafe di dunia atas Dan Adam pun bersedia Keesokan harinya Adam pun menuju ke dunia atas Namun kali ini Adam tidak menyusup ke dunia atas Melainkan menggunakan ID card Bob yang pernah diberikannya Tetapi tetap saja Adam menggunakan peralatan untuk menyeimbangkan gravitasinya Tidak lama kemudian Adam menuju ke cafe tersebut menemui Eden Sesampainya disana mereka berbincang-bincang Kemudian Adam berusaha membuat Eden untuk mengingatnya Namun lagi dan lagi Eden tidak mengingat apa-apa tentang Adam Dan disini Eden belum mengetahui jika Adam dari dunia bawah Singkat cerita sepatu Adam mulai mengeluarkan asap Karena tekanan gravitasi kemudian Adam pun pamit untuk pergi dan berlari menuju lautan Dan terjun karena sudah kepanasan Ia pun melepas semua peralatannya dan seketika Adam terjun ke lautan dunia bawah Tiba waktunya Adam diminta untuk menguji coba penemuannya itu di depan pemimpin perusahaan Transworld berserta petinggi lainnya Dan akhirnya penemuan tersebut berhasil Tidak lama kemudian Eden memasuki ruangan uji coba tersebut Sontak Adam kaget dengan kehadiran Eden Adam pun mencoba untuk menyembunyikan wajahnya karena tidak ingin jika Eden mengetahuinya Ternyata Adam dari dunia bawah Namun Eden curiga dan bertanya di depan audiens bahwa Anda adalah Bob Karena Adam merasa terperangkap dengan keadaan Maka Adam pun mengatakan bahwa Anda mungkin salah mengenali seseorang Sebab saya adalah Adam Curry Sontak Adam pun meninggalkan ruangan dengan rasa kecewa Sebab selama ini ia merasa dibohongi oleh Adam Perlu diingat bahwa Adam menyamar sebagai Bob Agar ketika Adam ke dunia atas identitasnya tidak diketahui Lanjut Kemudian Adam berlari menuju ke dunia atas dan mencari Eden Namun ID card Bob sudah diputuskan oleh perusahaan sehingga tidak bisa lagi diakses Adam pun menerobos penjagaan tersebut dan berlari mencari Eden Tidak lama kemudian polisi pun mengajar Adam Dan ia pun lolos dari kejaran polisi tersebut Dan Adam pun menuju ke rumah Bob untuk bertemu Kemudian Bob memberikan Adam rompi antigravitasi yang tahan panas Lalu Adam pun leluasa di dunia atas Di samping itu Eden pun mulai mengingat Adam sambil menangis terseduh-seduh Mengingat pertemuan pertama kalinya dengan Adam di bukit itu Singkat cerita Adam pun menuju ke cafe tempat ia pernah makan siang bersama Eden Ternyata Eden pun berada di cafe itu Dan mereka berpunuhkan sebagaimana cinta yang lama bersemi kembali Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama Karena polisi datang ke cafe tersebut dan mengejar Adam Dan Adam pun bergegas meninggalkan tempat itu Kemudian ia melepaskan rompi antigravitasinya lalu menuju ke dunia bawah Mereka pun kembali terpisah Akan tetapi tidak lama kemudian Eden menuju ke rumah Bob untuk meminta bantuan agar dapat ke dunia bawah untuk bertemu dengan Adam Berkat bantuan dari Bob mereka bertemu di cafe dunia bawah Dan Adam pun kaget karena Eden bisa menahan gaya gravitasi dunia bawah Mereka pun berpelukan dan berbahagia Akhirnya perjuangan cinta mereka tidak sia-sia Dan mereka berhasil mengelakkan gaya gravitasi antara dua dunia dengan cinta Dan Eden pun menetap di dunia bawah bersama Adam Dan film pun selesai Terima kasih telah menonton